Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh semua Sahabat Indonesia Kanta, Sahabat Uin, Sahabat DTID, dan Sahabat Indonesia Alhamdulillah hari ini saya merupakan guru kita Mereka di Sumatera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lagi berada di acara Keluncuran guru Guru Yang merupakan sosok doko Pendiri ITI Yang merupakan sosok doko Apakah dia mengenal pesan pak Saya bersyukur Tempen namanya Sedikitnya gua bukan Mas Nadir sama Dari beliau saya belajar Dulu kan kita kalau turun Di ITI Kau atas lima ngomongnya ITI Kau atas empat ITI 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 Yang saya mention pertama Soalnya tempatan waktu Beliau ini Columnik dan rambut Di acara kan Awal dan takdir Selalu kontek Dibilang kembang dengan rambut Masa YUM XI, YUM XI Dan ternyata di acara Bagaimana 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 Guru kita ini Tidak hanya Mampu melahirkan umat Bagaimana Bagaimana Apakah Ini yang Itu yang Ini yang Saya berdoa Masyallah Yang yang puter-puter juga profesor ya mungkin karena selain penyakit orang ya kok penyakit orang anak iya iya di urus iq di urus akhirnya anak iya di urus Allah ya apa pesan kia generasi muda milenian hari ini terutama iq, iq, iq ui, gimana di dalam quran itu kan Allah Isu buat itu anget lah pelajarin lah gitu kan korek-korek kita tau renungin, pelajarin harus juga dengan kia kita sampai kita jadi tau apa masak-masak cinti rumah janyi sampai hari buku ini anak-anak susu itu lupa rahasia terus kita ikut deh ini ada Pak Kiyasand nah ketua yang masak di atas sekalipun 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 kental Pak Kiyasand tadi dibilang dia merupakan anak ideologi sebenernya dari Pak Kiyasand yang apa kesan Pak Kiyasand dari kesan video itu sama 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 ini ketika ada orang iya jadi ada orang lain sih diskusi dan setahun pasti yang ketiga nah ini yang mau keraja kemana nah nah itu tuh suka kasih uang ketika Kiyasand itu salah satu mungkin kita juga bikin putra putri kita ada kontradisi marikulasi ini apa pesan Pak Kiyasand untuk ketua dan cari nasional kita memikir apa pesan yang untuk semua anak-anak muda yang hari ini saya kira ya banyak belajar ya kan di usianya yang waktu itu 80 itu selalu banyak nonton wah esok akan spesial yang luar biasa dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian berbualan lagi di Iki, PT Iki, Iwi, dan banyak kampung tokoh-tokoh ulama ulama besar Indonesia dan insya Allah bermanfaat buat Islam Indonesia dan dunia juga ya apa pesan yang seseorang pakai susu-susul? ya pokoknya saya emang terkenang dia suka duduk kajaman dulu dari kesodaan itu kesodaan 2 10-10, 10-10, 10-10 dia suka duduk dan suka di Iki kalau Pak Buya Anwar apa saya bilang salah satu kesannya selalu bawa tas oh iya bener tas hitam iya bener 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 makasih berkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh